Intro Timnas Indonesia akhirnya memastikan diri lolos ke final ajang piala AFF 2020. Tiket final ini diraih setelah melalui perjuangan panjang dan penuh drama. Bersuat tim Tuan Rumah, Timnas Singapura, Timnas Indonesia menang dengan skor 4-2 setelah melalui perpanjangan waktu. Alhasil Timnas Indonesia melaju ke babak final dengan agregat 5-3. Laga kontra Singapura berjalan penuh drama. Singapura bahkan mendapat 3 kartu merah dan sempat mendapat kesempatan memenangkan pertandingan saat mendapat penalti di injury time waktu normal. Pertandingan lag kedua ini berlangsung dramatis karena Timnas Indonesia sempat unggul terlebih dahulu. Kemudian tertinggal karena Singapura mencetak 2 gol balasan. Skuad Garuda kemudian memungkasi laga dengan kemenangan dan berbalik unggul lagi. Gol-gol Timnas Indonesia disumbang oleh Ezra Walian di menit ke-12, Pratama arahan di menit ke-87. Sedangkan 2 gol balasan Singapura merupakan kontribusi Sooy Uyong di menit ke-45 dan Zahdan Sulaiman di menit ke-75. Di tengah-tengah itu, Singapura berjuang keras untuk tetap mencetak gol. Mereka sampai harus kehilangan 2 pemain yang mendapat kartu merah dari wasit di waktu normal. Yang pertama, Sapuan Baharudin mendapat kartu merah dari wasit di injury time babak pertama. Dia dianggap melakukan pelanggaran terhadap Rizky Ridu yang membuatnya menerima kartu kuning kedua. Dan yang kedua, Singapura mengalami nasib sial karena kembali mendapat kartu merah di menit ke-67. Kali ini giliran Irfan Pandi yang dirusir dengan kartu merah langsung oleh wasit karena dianggap melakukan pelanggaran terhadap Irfan Jaya di dekat kotak penalti. Timnas Indonesia juga sempat mengalami hal buruk karena Pratama arahan melakukan pelanggaran di kotak terlarang terhadap Shawal di menit ke-89. Paris Ramli jadi eksekutor di injury time. Beruntung Nadio mampu melakukan penyelamatan. Kedudukan imbang 2-2 sampai 90 menit memaksa pertandingan dilanjutkan ke babak tambahan waktu. Belum sampai semenit ekstra time pertama berjalan, Timnas Indonesia sudah berhasil mencetak gol. Itu berawal dari Egi Maulana Fikri yang melepas tembakan dan diterpis keeper Hasan Suni di menit ke-91. Bola mentah berusaha disapu oleh Shawal Anwar, namun malah masuk ke gawang Singapura sendiri. Timnas Indonesia membuat kedudukan menjadi 4-2 setelah gol yang lahir di menit ke-105. Berkat cepat pojok Evan Dimas, Egi memanfaatkan kemelut di depan gawang Singapura yang dengan mudah menceploskan bola. Singapura tidak patah semangat. Meski bermain bertahan, Singapura malah kembali mendapat kartu merah langsung di menit ke-119. Setelah Hasan Suni menjatuhkan Irpanjaya di luar kotak penalti, Hasan membuat Singapura menerima 3 kartu merah sekaligus bertanding dengan 8 pemain saja. Skor 4-2 masih bertahan sampai wasit meniup peluit panjang. Dengan begitu, Timnas Indonesia tinggal menunggu calon lawan di final. Mereka akan berjumpa Thailand atau Vietnam yang masih akan memainkan leg ke-2 semi-final.